Terima kasih. Bang, Anda sudah kenalan loh sama Bang Ishak? Iya, sudah kenalan. Tapi Bang Ishak Kemendagri belum pada kenalan nih sama Bang Ishak. Bang Ishak, Ongge kan PNS di Kemendagri, pusat pasker juga, tapi pernah ngalamin juga sekolah di Korea. Iya, betul. Tahun berapa itu Bang Ishak? Jadi saya mengambil S2 saya di Korea tahun 2021 sampai... Masih baru ya? Iya, baru 2 atau 3 tahun yang lalu. Terus selesai tahun 2022. Jadi satu setengah tahun. Oh, satu setengah tahun. Kampusnya di mana? Di Yungnam University. Sama kayak Bang Anto? Iya, kebetulan nih. Kita deketan. Tetangga? Iya, satu kota juga. Satu kota, sebelah-sebelahan. Pengambil International Development. Oh, bukan Public Administrasi ya? Bukan. Tapi titalnya... Titalnya sama? Lulusnya jadi Master? Master of Public Administration. Oh, cuma spesifiknya tadi itu? Pesifiknya tentang pembangunan internasional. Keren, keren, keren. Terus Bang Ishak dulu selama di Korea itu beasiswa ya? Bukan beasiswa sendiri? Iya, saya dapat full scholarship dari pemerintah Korea. Oke, nanti bisa share pengalamannya ya. Oke. Selama di Korea seperti apa ya. Nah, kita saat ini akan ngomongin topik mengenai PNS. Oh, iya. Saya PNS, Bang Ishak PNS, Bang Andra juga cuma beda negara. Bang Andra PNS di kota Daegu, ya kan? Dan selama PNS di kota Daegu, pastikan bisa sharing ya kepada kita semua nih. Bagaimana PNS di Korea Selatan. Dan nanti kita juga share juga nih PNS di Indonesia seperti apa. Terutama di Kementerian Jalan Negeri. Nah, Bang Andra, kalau aku bisa mulai ya, Bang Andra itu PNS-nya tahun berapa, Bang? Oh, saya mulai PNS-nya dari 2007 tahunnya, Bang. 2000? 2007. 2007, berarti udah lebih dari 16 tahun? Oh, iya, 16 tahun sekarang. Iya, iya? Iya. Lama juga ya? Iya, agak ya. Bang Riko juga, saya 2008. Beda setahun berarti ya? Oh, satu tahun berarti. Iya, beda setahun doang. Saya 2008, Bang Andra 2007 berarti. Oh, iya, Bang. Ya, kurang lebih kita bisa, kurang lebih hampir lah ya, hampir 20 tahun berarti ya. Iya, Bang. Tahun 2027 nanti 20 tahun lah, Bang Andra berarti ya. Iya. Nah, kalau Bang Andra selama waktu jadi PNS itu di kota Daegu saja. Enggak pernah cobain di kementerian, di pemerintah pusatnya atau di kota lain? Iya, saya hanya PNS Kota Daegu saja. Dari dulu ya? Iya. Seperti apa sih, Bang? Kalau waktu Bang Andra daftar jadi PNS, kan lulus kuliah nih? Iya, iya. Iya, iya, betul. Lulus kan cari pekerjaan nih? Iya, betul. Bang Andra ujiannya seperti apa saat masuk? Oh, iya. Iya, karena yang saya dengar itu tes untuk menjadi PNS di Korea itu sangat susah. Iya, betul. Dari yang saya dengar dari teman-teman di Korea, iya. Untung jadi PNS itu mereka belajar sangat mati-matian untuk bisa menjadi PNS di sana. Nah, berarti Bang Andra kemarin bisa lulus ujiannya seperti apa? Iya, iya. Ya, saat saya pukul ujian itu susah ya maksudnya. Ada berapa ujiannya, Bang? Itu saya tahunya, kapannya, Bang? Enggak. Ujiannya, modelnya seperti apa? Prosesnya? Ah, prosesnya. Jadi, ya ini ada. Ada tasarnya, ada tes dua jenis ya. Oh, iya ini sistem rekrutmen PNS Korea. Jadi, tes rekrutmen kompetitif buka dan tes rekrutmen kompetitif karir. Oke. Jadi, kalau mahasiswanya lurus S1, harus tes rekrutmen kompetitif buka. Karena, enggak ada karir kan. Oke, jadi baru masuk nih ya. Ya. Baru masuk, ikutnya kompetitif buka. Ya, betul. Jadi, mahasiswanya bisa memilih jenis tes ya. Ya. Ada jenisnya kelas dari 5, 7, dan 9. Itu apaan tuh? Kelas 5, 7, 9 itu maksudnya apa? Itu karena kelas PNS di Korea, ada kelasnya dari 9. 9nya paling rendah ya. Dan kelas satunya paling tinggi ya, Pak. Jadi, ya ini ya. Ini agak aneka di Indonesia. Bentar dulu, bentar dulu. Kelas 9 berarti ini paling rendah nih. Betul, Pak. Untuk bisa berkarir berarti langsung ke kelas 1. Ini ada prosesnya. Ya. Lewati kelas 8, kelas 7, kelas... Oh, oke. Jadi, saya mendengarnya di Indonesia-nya ini terbalik dengan Korea, kan? Kelas-kelas PNS-nya. Ya, kita masuk itu gak sampai kelas 9 sih. Kita staff ya. Staff itu saya mungkin di kelas 9 kali ya kalau di Korea. Oh, iya. Nanti untuk dapat jabatan nanti ada salon 4. Oh. Itu jabatan yang paling rendahnya lah. Oh, iya. Mungkin ya kelas 4 nih di sini nih. Iya. Nanti ada kelas 3. Iya. Kelas 3 itu salon 3. Oh, iya. Kalau di struktural ya. Terus kelas 2. Kelas 2 itu level-level direktur. Di sini level kepala pusat, iya kan? Oh, iya. Aslon 1 itu memang yang paling tinggi sama ya? Iya. Oh, sama juga ya? Iya. Jadi... Tapi... Tapi Bang Andra masuk di kelas 9? Iya. Bang. Bang, tadi saya bilangnya ujiannya dari ujian kelas 5 dan 7 dan 9. Ujian kelas 9-nya paling mudah ya, Pak? Untuk lurus ya. Paham. Berarti saat Bang Andra ikut ujian, S1 nih ya, mau masuk jadi PNS, jadi pas saya ikut ujian nanti nilainya itu yang menentukan masuk di kelas mana nih? Iya. Bisa kelas 9, bisa juga kelas 7 kalau nilainya bagus gitu ya? Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Gak ada hubungan dengan... Nilai? Score? Iya, gak ada hubungan. Jadi semakin kecil kelasnya, semakin susah tesnya. Betul, betul. Berarti kalau kita mau ngambil yang kelas 5, susah tuh ya berarti? Susah, susah banget berarti. Iya, iya. Bang Andra masuk waktu itu kelas berapa? Ikut ujiannya yang kelas berapa? Saya 9 ya, Pak. 9? Iya. Kenapa gak ngambil kelas 7 atau kelas 5? Ah, sebenarnya saya udah coba pelajar ujian kelas 7, tapi agak susah. Seperti yang tadi saya bilang itu memang tes... Susah ya? Iya, susah. Jadi PNS disana memang susah sekali. Iya, ini misalnya tingkat persaingan ujian PNS Korea ya. Ini. Jadi, tahun 2020 itu 37 dibanding 1 ya. Maksudnya apa tuh? 37 dibanding 1? Apa? Mau misalnya mahasiswanya 30... Yang daftar 37 orang. Iya, betul. Hanya satu orangnya bisa menjadi PNS lurus. Bisa lurus saja. Susah ya? Iya, susah. Dari 37 orang hingga 1. Saya mau nanya nih, apakah di Korea itu orang-orang tertarik untuk menjadi PNS? Soalnya kalau di Indonesia, mindset orang-orang Indonesia itu adalah PNS itu merupakan pekerjaan yang paling, kelasnya paling tinggi gitu. Jadi orang-orang Indonesia itu kalau udah selesai kuliah, mereka pasti PNS gitu. Bagaimana dengan di Korea? Oh, itu akhir-akhir trendnya lagi diganti, akhir-akhir akhirnya mahasiswanya barunya mau masuk perusahaan swasta, enggak PNS ya. Berapa, Pak? Karena gajinya rendah, gaji PNS-nya rendah. Sama-sama, di PNS-nya juga rendah, tapi banyak peminatnya. Tapi banyak peminatnya. Favorit lah, favorit. Ini lagi kita syutingnya, lagi ada pembukaan PNS nih. Saya kira pendapatan udah banyak-banyak. Teman kita pas banget. Iya, iya, iya. Hanya kebaikan untuk menjadi PNS-nya. Di Korea? Iya, di Korea-nya bisa bekerja sampai 60 tahun umurnya. Iya. 60 tahun itu senjum lah? Mau kelas 9 sampai kelas 1 sama? Iya. Oh, oke. Stabil ya maksudnya? Stabil. Stabil. Bisa bekerja dengan stabil. Iya. Kalau di kita, kalau di kita umurnya 58 tahun. Untuk kelas 3 tapi. Oh, iya, iya. Kalau dapat jabatannya kelas 3, atau tadi eselon 3 lah di Indonesia, itu 58 tahun ya. Iya, 58 tahun. Tapi kalau dapat eselon 2 atau eselon 1, kelas 2 kelas 1, itu bisa 60 tahun. Oh, beda ya? Oh, tergantung kelas ya? Tergantung kelas. Oh, syap, syap. Nah, Bang Andra, selama Bang Andra mulai di PNS 2007, berarti kelas Bang Andra di kelas berapa sekarang? Ya, sekarang saya kelas 6. Wow. Kelas 6 ya? Iya. Bentar lagi SMP. Oh. Lagi lulus terus. Oh, kelas 6 ya? Ya, hanya kelas 6 aja. Itu masih rentak saya. Ya. Ya. Jadi, Bang Andra kalau selama yang kelas 6 itu, itu untuk naik kelas dari 9 ke 7 ke 8 ke 6, itu perhitungannya seperti apa sih, Bang? Oh, iya. Itu. Maksudnya berapa lama ya, Bang? Dari kelas 9 ke kelas 8 tuh. Oh, iya. Atau apakah ada tes lagi nih? Nah. Itu dia. Saya ada statistik. Mana tuh statistiknya? Coba. Iya. Ini jumlah rata-rata tahunnya. Ini kelas 9 ya? Iya, betul. Jadi, misalnya untuk promosi dari kelas 9 ke 8, itu makan waktunya rata-rata 3 tahun, Bang. 3 tahun ya? Iya. Cepat ya? Iya. Kita 4 tahun. Jadi, kalau pangkat di kami itu 3A. Itu dari S1 ya? Oh, iya. S1 itu masuk PNS di Indonesia, 3A. Nah, untuk naik ke pangkat lebih tinggi, 3B. Oh, iya. Itu 4 tahun. 4 tahun. Itu reguler apa ya? 3B ke 3C, 4 tahun juga. Oh, gitu. Tapi di Korea-nya, semakin kelasnya. Ya, semakin kelasnya naik. Semakin naik kelasnya. Oh, balik. Maaf ya. Semakin kelasnya. Sisi, apa sih operator ini? Semakin kelasnya naik, itu lebih lama untuk promosi ya, Bang. Jok, mau ke 8 ke 7, 6 tahun? Iya, iya, Bang. 9 tahun. 6 ke 7, 8 tahun? Iya, Bang. Tapi ini rata-rata ya? Rata-rata. Iya, iya. Menurut survei 2020. Berarti Bang Andre udah 17 tahun lah ya, kurang lebih tadi kan? Iya, Bang. Itu baru di kelas 6 nih sekarang? Iya, betul. Nanti baru naik kelas 5 9 tahun nombor? Iya, iya, betul. Semangat ya, Bang Andre ya. Semangat, Bang. Semangat, Bang. Semangat. 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 Mungkin saya akan menjadi pensiun di kelas 5. Mungkin. Iya. Kenapa, Bang? Kok pesimis? Kok pesimis? Iya. Juga berharap bisa menjadi kelas. Tapi emang nggak bisa? Contoh, Bang Andre kelas 5, tapi mau ngincar ke kelas 1. Ada ujian lagi gitu? Nggak bisa? Oh, iya bisa. Kan ada ujian, apa namanya? Ujian karir kan? Iya. Kompetitif karir kan? Oh, boleh, boleh. Bisa. Tapi susah juga? Ya, susah juga. Optimis, Bang. Optimis. Pasti bisa. Tapi semakin apa, menjadi tua. Ya, agak susah, apa, belajar. Dan pukul tes lagi. Duh, tapi kan di nama PNS kan mungkin butuh background pendidikan ya? Enggak. Oh, enggak butuh? Enggak butuh. Tapi kan yang lebih pentingnya pengalaman, toh? Iya. Pengalaman. Pengalaman kita dan juga prestasi. Iya. Nah, itu berpengaruh nggak sih saat mau karir, berkarir sebagai PNS di Korea? Iya. Prestasi, atas belakang pendidikan, terus pengalaman, itu berpengaruh nggak untuk naik promosi? Untuk promosi ya? Sebenarnya, ya saya juga ada materi lagi. Untuk standar, untuk promosi di koreanya ada beberapa faktor ya. Yang paling, faktor yang paling penting adalah kinerja dan evaluasi. Ya, kriteria, promosinya, kinerja dan evaluasi. Oh, ada kinerjanya dan evaluasi ya? Pengalaman kan? Ya, pengalaman juga. Kompetensi, kerja dan lain-lain. Itu siapa yang menilai bang? Kepala sekolah? Biasanya kabak ya? Kabak. Oh, setingkat kabak. Ya. Bukan ini? Bukan deputi? Bukan? Kalaunya, calonnya, itu tergantung calonnya. Kalau calon kelasnya rendah. Memang kabaknya ibadah ya. Ya, ya. Tapi kalau kabaknya mau promosi, memang direktor atau? Sudi putih. Direktor putih-putih ya. Ya, memang. Yang bosnya SP1 lah. Yang kelas 1 tadi. Betul, betul, betul. Tapi kalau di Korea itu apakah ada semacam penilaian kompetensi buat ASN-nya? Contohnya seperti kita di Kamendagri itu, kita punya asesmen hampir setiap tahun untuk setiap ASN untuk melihat bagaimana setiap ASN itu punya kompetensi. Jadi setelah dari asesmen itu, mereka bisa menjadi salah satu penilaian buat mereka mempromosikan lah. Ya, ada nggak? Apakah di sana ada asesmen seperti Kamendagri? Oh, ini beda ya dengan Korea. Beda ya? Berarti memang lebih ke atasan berarti ya? Ya. Langsung penilaian dari atasan. Berarti kalau misalnya atasan nggak senang sama Bang Antra, berarti Bang Antra bisa dicoret loh. Atau nggak hanya stuck di kelas itu saja ya? Ya, tapi dengan formal ya, memang PNS-nya harus kinerjanya bagus dan bekerja dengan ASN itu penting. Bang Antra, yang namanya PNS tadi kan sempat katanya gajinya rendah. Ya, Bang. Boleh tahu nggak gaji PNS di Korea? Khususnya di kota Daegu lah. Bang Antra, soal gaji Bang Antra. Bang Antra kalau mau cerita, gajinya berapa? Kalau di PNS di sana? Ya, saya akan buka tentang sistem PNS Korea. Gaji sistem Korea. Ini sudah Rupiah ya? Ya, ini Rupiah ya. Tapi ini belum termasuk tunjangannya. Hanya gaji tasar saja. Emang ada tadi tunjangan? Belum termasuk. Tapi ada? Tapi ada. Lebih besar daripada gaji? Ya. Enggak. Birimnya. Hampir sama. Oh, contoh ya. Bang Antra tadi kelas 7? Eh, kelas 6. Ya, 6. Kelas 7 tahun. Ya, kelas 17 tahun. Kelas 17 tahun. Eh, se... Ini? Ya, ya. Jadi, empat puluh... Empat juta ya? Sekitar empat jutaan ya? Sekitar empat jutaan berarti ya? Empat puluh empat... Empat puluh lima. Empat... Empat puluh empat juta lupiah ya pak? Eh ya, eh. Empat juta lupiah ya pak? Empat juta lupiah ya pak. Iya, empat puluh lima juta, ya pak. Iya, 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 iya. Gede banget pak? Tapi ini... Belum... ini belum mengurangi... Belum mengurangi pajak ya juga, belum mengurangi pajak. Pajaknya berapa persen sih? Asuransi juga ya kalau tidak? Ya, ya, belum mengurangi asuransi juga. Jadi harus mengurangi pajak dan lain-lain banyak. Bersih berapa? Bersihnya saya, misalnya saya 30 juta mungkin. Masa iya? Pajaknya besar juga ya berarti? Oh ini besar ya Pak. Tapi itu sebenarnya lebih rendah dari gaji perusahaan swasta. Iya, ya, 30 juta. Nah, tunjangannya potong pajak juga? Iya, iya. Berarti kalau digabung di total, 60 juta lah ya sama tunjangan? Iya, iya, iya. Kayak 50 juta. 50 juta ya, iya besar sekali Bang. Tapi biaya yang hidup, sebulannya habis berapa Bang? Bang Anda kan masih single ya? Iya, iya. Jadi... Kira-kira berapa Bang? Jadi jangan lupa ya, ongkos kehidupan di Korea juga mahal. Daripada Jakarta ya? Iya, iya. Makanya betal di Jakarta. Biayanya juga, ini kelihatannya, gajinya kelihatannya agak besar. Tapi juga biayanya juga... Biaya hidupnya tinggi. Iya, tinggi. Tapi bisa saving kan? Masih bisa nabung kan? Iya, iya, iya. Iya kan? Iya. Ada, saya juga ada, apa, contoh, contoh surat gaji. Oh, mana? Ini... Ya, ini sebenarnya. Ini punya Bang Andra? Ini saya enggak. Ini PNS Korea sebenarnya. Oh, yang paling rendah ya, kelas 9. Ini yang paling rendah nih. Iya, ini paling rendah ya. Ini yang, apa, sebelah kirinya, gaji dan tunjangan. Nah, jadi ini kira-kira 30 juta ya? 30 juta. 30 juta. Dan, sebelah kanannya, mengurangi asuransi, pajak, ya, dan lain-lain. Jadi, apa, menguranginya 1 juta. Ya, 10 juta. Mak! Banyak kan? Banyak kan? Jadi, pendapatan aktualnya 23 juta ya, Mak. 23 juta ya? Iya, ini aktual lah. Ini yang first graduate ya? Iya. Yang baru masuk dari PNS ini 23 juta ya? Iya, iya, Bang. Iya, iya, iya. Ya, enggak apa-apa juga sih. Dia kerja jadi PNS Korea, tapi tinggalnya di Jakarta. Ini besar juga ya, Pak. Boleh lepengnya sih kalau mau. Tapi, saya sudah terus sebutnya, ini masih rendah daripada gaji. Yang swasta ya? Yang swasta. Jadi, mahasiswaannya... Oh, itungannya enggak per jam, Bang, ya? Iya, iya. Kalau PNS enggak yang per jam. Kalau swasta kan yang per jam, tuh. Iya, iya. Per jam di gaji berapa? Kalau PNS di Korea enggak per jam ya? Per bulan jadinya? Iya, ini bulan ya. Satu bulan dapat begitu. Oke, Bang Andra, kan kita tadi sudah ngomongin terkait dengan gaji nih. Iya, Pak. Selain gaji, hak apa nih pegawai negeri sipil yang ada di Korea dapat hak apa lagi? Kalau cuti bagaimana, Bang Andra? Oh iya, cuti. Harus istilahannya. Ya, jadi itu tergantung hari cutinya tergantung bekerja berapa lama ya, Pak. Jumlah cuti. Ya, betul. Jumlah hari cutinya tergantung dari berapa lamanya kita menjadi pegawai. Iya, Pak. Oh iya. Silahkan lihat ini. Ya, silahkan lihat ini. Kalau misalnya PNS-nya bekerja kurang dari satu tahun, itu hanya bisa pakai 11 hari aja ya? Oh dikasih 11 hari dalam satu tahun itu dikasih 11 hari? Ya, betul. Tapi kalau PNS-nya bekerja lebih 6 tahun ya? Dari 6 tahun ini? 6 tahun ini? Makin banyak dia? Ya, itu maksimal ya? Maksimalnya. 20 hari? Ya, bisa pakai 21 hari. Ya, satu tahun. Kalau 6 tahun lebih, 21 hari? Iya, Pak. Berarti paling maksimal 21 hari? Iya, Pak. Nah kalau misalnya perempuan, ibu-ibu hamil, cuti melahirkan. Oh iya, iya, iya. Itu berapa lama dikasih? Oh iya, itu ada beberapa jenis ya. Jadi kalau cuti hamil, kalau perempuannya hamil ya, itu bisa pakai 90 hari? Ya, 90 hari. Lama ya? Kayaknya 3 bulan? Ya, 3 bulan. Oke. Hampir sama? Ya, jadi harus siap-siap untuk lahir bayi ya. Sebelum dan sesudah? Ya, termasuk semua. Termasuk semua ya. By the way itu apa tuh? Waktu perlindungan ibu, waktu mengasuh anak itu maksudnya apa nih? Itu kalau ada apa? Hamil, kalau PNS perempuannya hamil. Agak susah bekerja kan? Jadi bisa dapat cuti 2 jam per hari. Waktu istirahat? Itu maksudnya masuk kerjaannya 1 jam terlambat dan pulang kerjaannya. Lebih cepat? Ya, 1 jam lebih cepat. Begitu. 2 jam. Maaf, kalau misalnya PMS, apa tuh istilahnya? Mestruasi. Nah, tapi tau nggak bahasa? Oh, mungkin menurut saya itu ada 1 hari, 1 bulan. Oh, dikasih? Ya, ada. Ada 1 hari dan 1 bulan? Ya, ya. Di Indonesia ini memang begitu kan? Ada nggak sih? Kita nggak ada sih. Gue nggak tahu. Ada kita kalau untuk yang PNS seperti itu. Oh, nggak ada ya? Tapi kalau misalnya hamil, ada. Terus nanti PNS juga ada lagi untuk perempuan. Ya, banget. Terus, kalau ini apa lagi nih? Cuti penitipan anaknya? Tiba-tiba ada lagi. Ya, ini kalau perempuan dan juga laki-laki ya. Termasuk laki-laki PNS. Ya kalau punya... Baru punya anak? Baru punya anak sampai 8 umur ya? Umurnya 8 tahun? Ya, 8 tahun. Umur anaknya kan? Bukan umur bapaknya kan? Betul, betul, betul. Kalau itu bisa pakai cutinya dalam 3 tahun ya Pak. Oh ya? Dapat mengambil cuti dalam waktu 3 tahun? Ya, itu maksudnya nggak... Pertahun tapi? Ya. Nggak usaha bekerja dalam 3 tahun ya Pak. Oh ya? Tapi dikasih gaji? Ya, gajinya bisa dapat 50% ya. Jadi mau laki-laki, mau perempuan, kalau punya anak maksimal 8 tahun, dia bisa cuti 3 tahun? Ya, betul. Dikasih waktu 3 tahun atau? Ya, betul. Tapi gajinya mungkin nggak full? Ya, nggak full. Sampai 50% ya. Karena sekarang di Korea-nya orang-orang yang muda nggak mau punya kartai. Jadi... Jadi... Ya, serius. Oh ya, serius. Itu agak masalah serius. Jadi pemerintah Korea mau melaksanakan kebijakan untuk mendorong pengasuhan anak. Makanya dikasih cuti ini supaya stimulan ya? Betul, betul. Misalnya sekarang angka kelahiran di Korea-nya kurang 1 orang ya. Maksudnya ini perempuan yang bisa hamil. Yang mau hamil? Ya, mau hamil. Tapi kurang 1 bayi ya. Bisa nggak mau lebih 1 bayi. Maksudnya? Gua sih nggak ngerti. Gak ngerti. Tapi Indonesia-nya beda ya. Lebih 2... 2 anak. Iya, 2 anak ya. Oh, untuk 1 perempuan bisa mau 2 anak? Gitu maksudnya di Indonesia. Betul, betul. Kalau di Korea, 1 perempuan itu bisa jadi nggak mau punya 1 anak gitu ya. PN 0,78 doang. Ya, ya. Maksudnya ya. Gua nggak ngerti asal itu. Oh, nggak. Bang Andra. Bang Andra. Bang Andra. Berarti kalau misalnya kan PNS di Korea nih. Ya. Bisa nggak kalau misalnya PNS di Korea kayak Bang Andra gini punya pekerjaan lain. Set job. Oh. Misalnya Bang Andra tiba-tiba jadi PNS nih pagi sampai sore. Ya. Terus malamnya jadi punya usaha nih. Ya. Punya restoran. Ya. Kerja lagi. Atau mungkin kerja freelance. Ya. Di mana? Di Google kah? Iya. Bisa nggak? Boleh nggak? Enggak boleh. Kalau gitu. Kalau gitu. PNS Korea nya dapat sanksi ya. Oh. Nah. Ini punggung Bang Andra bilang sanksi ya. Sanksinya apa aja sih kalau di Korea? Oh ya. Sanksinya ada di Korea nya 6 jenis ya. Jadi. Oh ya. Ini yang paling sanksi yang paling beratnya pemecatan. Langsung dipecat? Ya. Itu kenapa masalah ini? Ya. Ya. Dipecat gara-gara apa? Biasanya gara-gara apa? Masalahnya. Misalnya korupsi. Korupsi berat. Kalau ketahuan? Kalau nggak ketahuan gimana? Ini mungkin enggak. Ya. Mungkin kayaknya begitu. Kayak sama. Dipecat juga ya? Ya. Kemudian. Pemberhentian? Pemberhentian. Kemudian. Bedanya pemberhentian sama pemecatan apa? Oh itu pemecatannya diurangi separuh tahanan pensiunnya. Oh. Jadi tiba-tiba terima full beratnya. Ya. Sampai 50 persennya. Kalau yang pemberhentian masih dapat pensiun? Ya. Betul. Ya itu beda. Kebedaannya begitu. Nah ini penurunan pangkat. Kalau misalnya masalahnya apa nih? Itu. 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 Hanya ini. Jenis. Sangsiah. Ya. Kalau misalnya masuk kerja jam berapa bang? Kalau apa bang? Bang Andras kalau misalnya di Daegu. Masuk. Ya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Oh ya. Jadi BNS Korea biasanya bekerja dari jam 9 sampai jam 6 sore. Berarti hampir 8 jam lah ya? Ya. 8 jam. Oh ini jam 9 masuk kantor nih? Ya. Masuk kerja. Kalau terlambat sangsinya apa? Itu ya. Emang bisa dapat sangsi. Tapi mungkin teguran. Teguran aja. Bunga potong tujangan? Ya. Atau potong gaji? Ya. Karena mas kerja terlambatnya. Apa. Enggak masalah besar. Jadi hanya bisa dapat. Oh bukan masalah besar. Ya. Mungkin teguran aja. Jadi teguran aja tuh ya. Bang Anda sudah terlambat nggak? Saya jarang ya. Ya. Semoga. Terus. Lihat. Pulangnya jam berapa jam? 4. Ya. Jadi BNS Korea bekerja dari jam 9 sampai jam 6. 6. Jadi. Sampai jam 6? Ya sampai jam 6 sore. Masa sih? Iya. Berarti lama juga dong? Tapi gue bilang 8 jam. 8 jam. Berarti lebih. Lebih dong bang. 9 ke 12 itu 4 jam. Ya. Eh 9, 10, 11, 3 jam. 3 jam. Dari 1 ke 6. 5. Oh paginya 3 jam. Iya. Dan sorenya 5 jam. Jadi semuanya 8 jam. Oh. Dipotong sama istirahat. Ya. Istirahatnya enggak termasuk. Jadi istirahat memang jam 12 teng waktu ya. Iya. Istirahat. Nah ini budaya kerjanya ini ya? Iya. Ini foto kota Deguda kan? Kantor wali kota. Ya. Iya. Ini foto kantor saya. Bang Ander duduk di mana bang? Saya ambil foto. Lagi ambil foto. Oh. Berarti bang Ander di belakang orang inilah ya. Iya, iya. Plus, plus, plus. Ada lagi enggak foto-fotonya? Dan... Coba next. Next. Oh ini jam 12 nya. Ini di kantin? Ya makan siang. Disiapin makanannya? Apa kita beli? Ehm... Apa bang? Makanannya langsung dikasih dari kantor. Oh ya, sendiri-sendiri. Dibeli? Beli sendiri? Oh bayar, iya. Bayar, iya. Kira-kira... Ehm... Empat puluh... Empat puluh. Empat puluh ribu? Rupiah. Rupiah. Per porsi? Emang itu gitu, Cak? Iya. Se gitulah harganya. Sama di kampus juga gitu. Ini contoh menu ini... Ya... Sebeluh... Ayam geprek ya? Ya, ini empat puluh ribu. Bukan, bukan ayam gepreknya. Tapi kayak ayam... Kari... 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 Ayam... Pakai sup. Ya, sup. Ini sayuran, kimchi. Jadi kantinnya rame ya? Ya, rame kan. Tapi bisa merokok nggak? Enggak bisa, enggak boleh. Oh, enggak boleh. Enggak boleh, enggak boleh. Nah, bang Ander merokok. Kalau merokok, bang Ander gimana di budaya kerja sana? Ya, sebenarnya dalam gedung kantor, enggak boleh. Oh, semua tuh. Kampus juga sama? Ya, rokok. Enggak boleh. Oke. Terus, terus, terus next lagi slide-nya? Terus, jadi bekerja... Ini setelah makan siang, bisa jalan-jalan. Nah, di sini dalam rokok ya? Di luar ya. Ini sakura ya. Musim... Spring. Ya, sepinya. Musim semi. Ya, bunga sakuranya banyak. Jadi kalau habis makan siang, bisa jalan-jalan di depan kantor? Ya. Betul. Sampai satu jam. Sambil ngopi ya? Ya, ngopi. Orang Korea kan... Pergi cafe. Udayanya abis makan, minum kopi dulu. Enggak, bir? Enggak. Bir? Birnya malam aja, bang. Tapi boleh nggak? Tapi kan luar kantor? Ya, boleh-boleh. Itu bebas. Cuma nggak bisa dibawa ke kantor? Ya. Oh, itu lah. Jangan lah, bang. Nanti kan goyang-goyang. Jadi sampai jam 6-nya harus bekerja lagi. Ini rapat nih? Ya, rapat. Ini biasanya rapatnya ngapa ini, bang? Bahas anggaran gitu ya? Oh ya, ya. Bahas budget, bahas program, bikin kegiatan juga. Ya, ya, ya. Tanya. Itu nggak ada infocus-nya, bang? Oh, infocus-nya ini belakang ya? Ya. Keren ya? Ya. Coba lagi, next lagi ada. Budaya penjahatnya apa lagi nih? Ini seharian PNS Korea dan setelah pulang. Tapi nggak pakai seragam ya? Oh ya. Kan kalau kami di Kemendagri dan Pemenda kan pakai seragam ya? Oh ya. Betul, betul. Nah, kalau di Korea? PNS Korea-nya nggak kata seragam. Jincha? Ya, Jincha. Bebas. Bebas. Tapi harus apa? Kemeja. Form apa? Harus pakai... Jass, jass. Baju berkerak. Iya, iya. Kemeja. Kemeja. Aku ke Ishak dulu ya. Ishak kan kalau saya pernah lihat nih ya. Ishak share juga waktu itu sebelum kita mulai syuting nih. Ishak katanya pernah magang. Iya, benar. Magang di kantor Pemda Korea. K1 Pemda. Gyeongsang. Gyeongsang ya. Waktu lu lagi ambil kuliah ya. Iya, benar. Kenapa kepikiran magang di Pemda? Kenapa kan biasanya, sorry ya. Iya. Aku kan selama juga pernah juga ikut scholarship juga ya. Atau scholarship di luar negeri juga. Itu biasanya sih orang-orang Indonesia yang lagi kuliah, belajar. Itu mereka tuh cari kerjanya di restoran, di minimarket. Ya, part-time job. Nah, lu kok bisa magang kepikiran magang di kantor Pemda di Korea? Kenapa? Jadi memang dari kampus saya, Yungnam University, mereka tuh punya program khusus. Dimana di semester akhir kita, kita diperbolehkan untuk magang di sponsor-sponsor pemberi beasiswa kita. Ini sponsor-sponsor pemberi beasiswa kita itu tuh ada beberapa yang ada pemerintah lokal di sana. Jadi kita dikasih kesempatan di semester akhir untuk mendapatkan kesempatan magang di sana. Oh, jadi? Lama 5-6 bulan. Sama? Kalau untuk magang di sana, ada tes juga? Iya, ada. Kita ada. Ada tes? Susah nggak? Tidak terlalu susah sih. Karena cuma ada dua tahap waktu itu. Shhh, sombong amat ya. Gak terlalu gitu nih. Iya, gak terlalu susah. Tapi emang itu ya? Iya. Yang ngelamar jadi magang itu berapa orang waktu itu? Selain kamu? Teman-teman sekitar berapa ya? Kurang lebih 8-10 orang dengan saya waktu itu. Tapi yang lulus cuma? Yang lulus kita keterima 5 orang. 5 orang? Iya. Ini salah satu momen kamu ya waktu magang ya? Iya, ini aku magang. Itu kok santai banget? Ini di kantor pandan nih? Iya, ini foto waktu hari terakhir aku magang. Oh. Ini aku sama 3 orang. Teman-teman nih? Iya, 3 orang dari Korea. Ini mereka pelajar S1 di kampus. Mereka juga dapat kesempatan magang. Dan aku sama teman aku dari Tanzania. Itu hari terakhir kita mau perpisahan dengan mereka. 3 orang Korea nih? Iya. Terus kamu sama orang Tanzania? Yang selagi sekolah sama? Iya. Oke. Nah, by the way, dikasih gaji gak bro? Tentu saja. Makanya saya daftar itu karena gaji. Gitu gak bro? Lumayan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Nambah-nambah ini ya? Iya, nambah-nambah kan. Lumayan besar sih. Lumayan besar ya? Lumayan besar ya? Dan itu tuh, apa tuh? Selama berapa bulan tuh? Sekitar lima bulan. Sekitar lima bulan sampai selesai sekolah. Sampai lulus. Sampai lulus. Lima bulan. Iya. Nah, lu kan juga sebagai PNS di Kemendagri, pernah punya pengalaman sebagai anak magang di PNS juga di kota Gyeongsang tadi. Nah, perbedaan budaya kerjanya seperti apa bro? Tentara PNS di Kemendagri. PNS kita lah, di Indonesia sama PNS. Jujur, hari pertama masuk ke kantor tempat saya magang itu tuh bikin shock sih. Ah, ada shock juga ya? Iya. Karena memang ternyata PNS di Korea itu mereka ketika di jam kerja mereka benar-benar serius. Benar-benar apa ya? Teratur. Memang kan disini pecandat dulu? Gak kan? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Oh, kekeluarganya? Kan disini kan kekeluargan banget ya? Iya, iya. Kan kita kan kalau misalnya ada apa-apa langsung nanya. Wih bro. Kalau disini? Iya, mereka juga akrab sih. Cuman pada saat jam kerja mereka masing-masing di tempat kerja mereka benar-benar fokus kerja. Sampai pas jam istirahat. Nah, ini salah satu tugas. Ini anak magang juga nih? Iya, ini salah satu tugas yang harus kita lakukan setiap hari ketika magang di kantor. Nah, tugas lu apa sih selama sana? Iya, ada beberapa tugas. Tapi tugas yang mostly setiap hari kita kerjakan itu adalah menghubungi setiap foreigner yang datang ke Korea. Terlebih khusus ke kota Gyeongsan. Jadi pada saat itu kan masih Covid. Jadi kita harus menginformasikan kepada mereka bahwa ketika mereka sampai di kota Gyeongsan, mereka harus langsung ke Bogonso. Bogonso itu puskesmas. Mereka harus ke puskesmas untuk mengambil PCR test. Setelah itu kita memberitahu mereka harus mengambil, mengkarantinakan diri mereka selama tujuh hari. Setelah itu sehari sebelum mereka keluar karantina, mereka harus kembali ke Bogonso tadi untuk PCR test lagi. Untuk memastikan kalau mereka benar-benar gak ada Covid. Kayak kumasnya orang luar yang mau masuk ke kota Gyeongsan gitu ya. Untuk yang selama Covid kemarin lu untuk ada SOP ya nih. Khusus untuk foreigner. Jadi kalau khusus untuk orang-orang Korea ada teman aku. Yang orang Korea itu dia yang ngomong pakai bahasa Korea. Nah, selama komunikasi sama lu selama sama Gangun sana, pakai bahasa Korea juga? Atau bahasa Inggris? Atau bahasa Indonesia jangan-jangan? Kalau bahasa Indonesia nggak mungkin. Karena kita di negara orang ya. Karena mereka memang kesulitan dengan bahasa Inggris, mau tidak mau kita juga harus menggunakan bahasa Korea. Dengan bahasa Korea saya yang sangat minim kebetulan. Untungnya diterbantukan dengan teman saya dari Tanzania, bahasa Koreanya lumayan bagus. Jadi ketika mereka ingin kasih pekerjaan ke aku, mereka ngomong dalam bahasa Korea, Aku selalu nanya ke teman bahasa Tanzania, tadi mereka ngomong apa ya? Tadi mereka ngomong apa ya? Gitu. Cheating ya? Iya. Yang ngomong kayak gini, oke 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 oke. Seperti itu. Oh gitu. Jadi lu memang ini ya. Selama 5 bulan. 5 bulan. Lu magang di sana. Pengalaman positif apa yang lu terima dari lu kerja di sana? Yang bisa saya ambil sih waktu magang itu adalah bagaimana budaya kerja mereka ya. Budaya kerja yang seperti apa nih bro? Benar. Jadi ketika jam 9 tuh mereka udah langsung tuh. Benar serius. Serius. Di depan meja kerja mereka masing-masing. Gak ada yang ngobrol-ngobrol. Gak ada ya. Tapi kan belum tentu kerja. Siapa tau dengerin YouTube. Spotify. Ayo. Yang saya lihat sih mereka kerja ya. Mereka benar-benar fokus gitu. Terus ketika jam istirahat mereka benar-benar langsung makan. Selesai makan mereka istirahat. Terus jam 1. Disiplin. Jadi mereka kan punya ruang rapat. Setiap jam 12 mereka selesai makan mereka masuk ke ruang rapat matikan lampu istirahat. Nah ini tempat aku kerja sekaligus ini tempat rapat mereka juga. Jadi setiap jam 12 siang mereka istirahat matikan lampu mereka istirahat. Sampai matikan lampu juga ya. Untuk istirahat kan. Terus jam 1 lampunya dinyalain kembali. Mereka kembali ke ruangan untuk kembali kerja lagi. Sampai jam 6 sore. Jadi mereka gak ada yang namanya keluyuran. Gak ada juga yang berisik tuh. Gak ada. Benar-benar hening. Juritin orang gitu gak ada ya. Gak ada. Atau ngomongin orang. Iya. Atau jangan-jangan over time ke kantinnya lama. Gak ada. Gak ada benar-benar mereka. Iya. Keren ya. Aku mesti sama budaya kerja mereka disana. Budaya PNS disana. Gitu. Beda ya bang? Iya beda. Di koreanya sepi banget. Tapi disini lebih senang dan bebas. Eh? Kok ngomong gitu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Gak selalu ya. Boleh ngomong. Boleh bilang ya. Tapi memang kalau di... Bang Andra magang kan. Bang Andra juga magang. Tapi gak kita gaji. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi memang beda ya. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Tapi memang beda ya. Bang Andra masuk ke sini. Itu pun juga budaya kerjanya. Kok lebih santai gitu. Lebih enak gitu ya? Lebih apa? Kekeluargaannya juga lebih tinggi ya? Santai-santai. Bebas. Lebih senang. Dan stressnya kurang ya? Ya ya. Kalau lo ada deadline gak waktu magang kemarin? Dikasih deadline atau apa gitu enggak? Enggak ada sih karena kan memang kerjaan kita setiap harinya menghubungi para foreigner itu kan. Ada target enggak? Berapa foreigner yang harus dihubungi juga? Enggak sih, cuma setiap bulan kita diminta untuk mendata jumlah-jumlah foreigner yang datang ke kota Gyeongsang seperti itu. Asik ya. Tapi lo selama ini masih berhubungan gak sama orang-orang di kota Gyeongsang itu? Paling sama teman-teman magang aja sih, sampai sekarang masih komunikasi sama Instagram. Sama orang kantornya gak? Udah enggak. Tapi lo mau say hello gak sama teman-teman? Ini tempat tahu Bang Andre nanti share ke videonya, punya teman kan orang Gyeongsang? Iya. Kirim-kirim salam dong nih. Aduh aku gak bisa ngomong pakai bahasa Korea. Enggak ada auto subtitle, caption nanti ya. Mungkin buat... Wah terharu nih, ada tisu gak? Enggak, enggak, enggak. Anjong ngasih ya buat... Mr. Kim, Nye, and Hunso. Hmm. How to say... Benar terharu nih. Apa? Bogo Shippo. Ah, Bogo Shippo. Bogo Shippo, Bogo Shippo. Apa tuh artinya? I miss you. Rindu bang? Aku rindu. Aku rindu, aku rindu. Oh, aku rindu juga. Yes. Oke, gue kira kita sudah banyak nih ngomongin masalah PNS. Thank you untuk sharingnya ya. Bang Andra sama Bang Ishak. Ini sangat menarik sekali karena kita bisa tahu seperti apa perbedaannya. Yang positif bisa kita ambil nih. Iya. Dari Korea, masalah disiplin. Masalah ini juga apa namanya? Penggajian tuh. Iya. Semoga bisa dimasukkan betul-betul pemerintah kita ya. Hahaha. Ngomongnya pelan-pelan. Iya. Oke. Kita balik lagi dengan topik-topik yang menarik. Jadi tetap nongkrongin terus, lantai sembilan. Tiba!